hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini kita akan coba berbagi tips cara menyambungkan printer Epson L5290 menggunakan jaringan wifi ya teman-teman atau yang wireless wireless tanpa kabel di biar kita kalau mencetak bisa langsung enggak usah kabel lagi ya Oke yang pertama kita masuk ke settingnya dulu Oke untuk menu standby itu berada di salin ya teman-teman selanjutnya kita ke menu konfigurasi wifi kemudian kita oke ini ada dua opsi ada wifi yang disarankan online dan wifi direct ya kalau saya lebih dominan ke wifi direct karena apa kalau yang wifi disarankan ini kalau yang wifi disarankan ini eh dia harus ada wifi dirumah ya di rumah atau di kantor yang kayak Indy home jika lo yang wifi direct ini jadi dari printernya sendiri yang nanti jadi hotspot nya ya jadi yang yang memancarkan wifi itu printernya itu sendiri jadi kita pilih yang wifi direct kita oke kita oke lagi kita oke lagi kita oke lagi kita oke selesai kemudian di di handphone kita setting pakai handphone aja di handphone atau di laptop laptop sama aja nanti di handphone kita pilih Epson print Hai kemudian kita pilih yang ini kita pilih lagi yang ini kita tunggu sebentar sampai muncul nama wifi nya ya nama wifi kita nama printer biasanya itu seperti ini L5290 series direct ya direct sekian-sekian kita oke aja tetap gunakan Epson print Hai kemudian di printer muncul eh ada permintaan sambungan ya ini kita oke aja nanti ada respon di handphone lagi Oke Oke statusnya sudah siap yang ini ya teman-teman siap untuk tesnya kita coba cek nozzle aja Oke seperti ini Oke printernya sudah respon untuk cek nozzle ya seperti ini oke oke kemudian kita coba di laptop teman-teman ini kita lanjut yang untuk di laptop ya ini saya pakai Windows 8 kalau di laptop kita buka ke ini ke ikon wifi di tax bar nanti nama wifi nya sesuai dengan nama wifi yang kita setting di HP tadi ya cuma kalau enggak ketemu atau ragu yang mana kita ambil aja yang ada tulisannya Epson L5290 series ya yang ini yang ini yang bawah direk sekian Epson L5290 series kita konek kita tunggu sebentar ini untuk passwordnya passwordnya kita cek seperti ini aja oke untuk passwordnya kita buka di sama di konfigurasi konfigurasi wifi ini kita oke kita pilih ke wifi direct ya ke wifi direct kita oke lagi kemudian kita oke lagi kita oke lagi nah seperti ini ketika dia sudah stuck di atau berhenti di di opsi yang ini ini kita tekan panah kiri ya teman-teman panah kiri metode lainnya kemudian kita pilih yang perangkat OS lainnya ya jangan yang iOS ini untuk produk Apple perangkat OS lainnya kita oke kemudian kita geser ke bawah nah untuk sandinya ini ya sandi wifi directnya kita masukkan aja 510 eh 14161 ya teman-teman oke sandinya itu 51014161 ya ini kita next aja yes ini kita kembalikan aja kita tunggu sebentar untuk yang di laptopnya oke kalau udah muncul limited atau connected yang penting dia udah connect ya teman-teman udah connect disini oke untuk yang di laptop kita buka dulu di control panel atau di device device manager atau di device and printer boleh enaknya sih di device and printer itu lewat kontrol panel kemudian kita masuk ke hardware and sound kita opsi yang bawahnya view device and printer kemudian kita cari printer l5290 ya teman-teman yang ini Epson f sekian l5290 series kita klik kanan kemudian kita set default printernya ya oke ketika sudah kita buka kembali wordnya kemudian kita print seperti biasa kita oke kita yes nanti di printer dia memberi respon seperti ini teman-teman mencetak ya kita tunggu sebentar oke ini yang hasil cetak dari printer ya eh dari laptop mohon maaf dari laptop kemudian cukup itu saja cara menyambungkan eh printer evson l5290 ke handphone dan laptop jadi kita ambil opsi tadi di ini ya konfigurasi wifi kita ambil yang opsi nomor 2 wifi direct ini kita oke-oke aja kemudian kalau untuk nanti misalnya dia minta password kita kembali lagi ke sini kita kembali ke opsi nomor 2 kita oke, kita oke lagi kemudian kita panah kiri ya teman-teman untuk kita mengetahui password atau sandi dari wifi printer ini sendiri kita tekan aja kita pilih yang perangkat OS lainnya ya teman-teman kita oke kemudian kita geser ke bawah yang ini ya teman-teman ini sandi wifi dari printernya oke cukup sekian aja cara menyambungkan printer Epson L5290 ke handphone dan laptop menggunakan jaringan wifi semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb